Intro Ribuan warga Banten yang berasal dari Pondok Pesantran, Organisasi Keislaman hingga Majelis Taklim menggelar aksi bela Palestina Jumat 3 November tahun 2023. Mereka pengecaman atas penyerangan Israel terhadap Palestina yang menimbulkan korban jiwa dari rakyat sipil. Sebelum aksi bela Palestina, mereka salat Jumat di Masjid Agung At-Sauroh, Kota Serang, kemudian Longmark menuju Alun-Alun Barat, Kota Serang. Masa meneriakan Free Palestine sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, bahkan membawa bendera Palestina dan Indonesia yang cukup panjang yang dikibarkan dalam aksi tersebut. Aksi itu juga diiringi teatrikal seorang ibu yang menggendong anaknya yang sudah terbalut kain kafan, menceritakan anak-anak juga turut menjadi korban akibat aksi penyerangan Israel terhadap Palestina. Kiai Haji Inting Abdul Karim mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga Banten terhadap rakyat Palestina yang menderita akibat penyerangan Zionis Israel. Ia mengaku, aksi yang diikuti oleh beberapa pondok pesantren hingga majelis taklim itu diikuti setidaknya 11 ribu orang. Ia mengatakan, akibat dari perang tersebut, banyak warga sipil yang meninggal dunia akibat keganasan dari penyerangan Israel. Aksi hari ini bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina ya. Ini bukan terkait hamas atau hamas. Ini terkait pembanten kepada rakyat sipil. Kurban sampai hari ini sudah mencapai 20 ribu orang. Meninggal 12 ribu, kemudian yang, apa namanya, cacat dan lain sebagainya, 8 ribu lebih. Ini menjadi keperhatian dunia. Maka kami umat Islam Banten yang tergabung dalam aliansi masyarakat Banten juga. Hal ini kenapa? Ini tidak membatasi diri arus umat Islam terutu siapa. Karena untuk memahami Palestina nggak perlu jadi muslim. Menjadi manusia saja cukup. Bahwa ini adalah kasus kemanusiaan. Nah dari situ, keterlambah keterbatasan kita untuk berjuang melawan siun di sisi. Maka kami hanya dengan memberikan doa dan juga menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang jadi korban keganasan Yaudesa. Itu aja itu. Pak, ini estimasi ada berapa sih? Sekitar, kalau estimasi masnya, dalam hitungan kertas ya, karena saya catat terus, yang akan mengirimkan sebagainya, itu sekitar 11 ribu. Dari mana aja deh, Pak? Dari pesantren-pesantren yang ada di Kota Serang. Kemudian ada pesantrennya juga memang yang diwilembangkan ya. Masuk Lopak ada yang ngirim, Paniklang ada yang ngirim, Cilepon juga ada yang ngirim, Kota Serang ada yang ngirim. Ini rangkaian acara tadi dari Longmat, galang donasi dari Medjid Asauro. Dan alhamdulillah kita dapat support dari Medjid Agung, Kota Serang ya, dari Asauro. Canceling hari ini dari Medjid Asauro, beliau donasikan untuk kegiatan, apa namanya, untuk donasi untuk Palestina. Hari ini. Nah, kemudian, tadi juga di jalan, dibuka langsung oleh Ketua DKI Mbak Emakmun. Kemudian sampai alur-alur, ini ada beberapa orasi supaya masyarakat cukup paham apa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina. Setelah itu, nanti ada pembacaan sikap, sikap kita orang Banten terkait dengan pembanten yang di Palestina. Nah, di penghujung nanti ada doang. yang akan disampaikan, yang akan dibacakan di KIAI. Kemudian semua diharapkan untuk mengaminkan. Sehingga setidaknya mengetuk pintu langit. Semoga Allah memberikan kesuatan yang besar kepada surat-surat kami di Bastina. Ada lanjutan nggak Pak? Ada insya Allah. Saya dan teman-teman sudah mengkondisikan setelah aksi ini hari Jumat, hari Minggu besok akan ada aksi di Bundaran KIAI. Di Jakarta, aksi yang selalu. Dan insya Allah Banten akan kita kirim sebagainya. Dalam aksi tersebut, dilakukan doa bersama serta menggalang donasi yang nantinya akan dikirimkan ke Palestina. Terima kasih. Atas, atas. Atas, atas. Atas, atas. Ayo. Disini, tidak ada yang pinggir-pinggir. Oke, siap. Oke, siap. Oke, ke depan lagi ya Pak. Oke, duduk, duduk, duduk. Yang ingin. Terima kasih. Sudah berada di sini, mudah-mudahan inilah yang bisa...